halo my youtube family apa kabar semuanya hari ini aku mau bikin boboon makanan Vietnam terpavoritnya aku jadi kita bikin daging cincang daging apa namanya tumisnya dulu kayak sedikit mirip semur ya semur daging sapi terus nanti kita bikin lumpianya lumpia Vietnam Vietnamiannya yang menggunakan apa namanya bukan kulit lumpia tapi rice paper Oke kita simak videonya jangan lupa like comment dan subscribe ini dia bubo ng layuli dagingnya kita iris tipis kalau bisa pakai daging yang untuk steak ya jadi masaknya nggak terlalu lama terus kalaupun pakai daging yang untuk dimasak itu lebih baik kita pakai apa namanya presto ya biar cepat gitu kalau nunggu lama berjam-jam itu repot juga keburu lapar jadi ini diiris tipis 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 ini aku pakai kira-kira 300 gram ya karena untuk aku sendiri nggak tahu nih suamiku aku mau makan apa enggak biasanya dia agak susah kalau makanan yang aneh-aneh dagingnya kita menggunakan pakai bawang putih sebelumnya buat nanti saus sebut karena banyak yang harus dihiapin selamat menikmati yang beefnya aku kasih jahe setengah sendok makan ketumbar aku kasih ketumbar biar wangi suka, aku suka ketumbar lada ini lada suka-suka aja ya terus aduk terus kita kasih satu sendok makan kikomang atau apa namanya soy-soys aku kasih sesam oil setengah sendok makan setengah aja karena soy-soys aku kasih fish sauce setengah juga setengah sendok makan terus ini oyster sauce satu sendok makan juga kira-kira kira-kira ya ini nanti satu jam lah setengah jam minimum oke terusnya ini aku tadi lupa aku tadi lupa filmin dagingnya cincang bisa aja ayam bisa sapi bisa daging apa namanya kalkun apa aja pokoknya tapi ini dicampur sama ini apa namanya mie yang aku lagi rendang jadi ini nanti mie masuk ke sini aku pas ke oil ini sesam ini selalu ya setengah 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 kalau ada bawang daun pakai bawang daun aku pakai lada wah enggak keluar kalau temanku ini dipakai gula jadi aku pakaikan gula sedikit walah baru aku kasih garap baru ini ya tenang mie yang aku masukin tapi harus aku tiriskan dulu ya tadi kameranya salah guys kameranya miring terus sekarang aku kasih mie ya kalau mie aku kasih sedikit oyster sauce bungkus nanti kita bungkus pakai rice pepper bukan kulit lumpia ya kalau nem itu makanan Vietnam itu pakai kulit rice pepper ini aku kasih daun bawang biar agak hijau hijauan dikit ini udah isinya sudah jadi ini yang aku pakai galet dari ables de aros batu ini ya guys ini dia rice pepper ya kayak gini sempungin ke air panas air hangat setelah basah kita taruh disini tunggu beberapa detik tadi aku kasih daun bawang frozen campur-campur semua daging yang ada aku masukin jadi ini bukan kulit lumpia ya ini pakenya rice pepper ini dari beras atau di Indonesia aku belum pernah lihat itu dulunya persis kayak jadi begini kayak lumpia cuma oke aku taruh disitu aku kasih contoh dua ya baru habis ini aku mau habis goreng ini baru aku memandu karena minyak nantinya 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 kalau ini kalau ini kalau ini lembut kalau ini udah gak kaku lagi baru digulu oke tunggu beberapa detik udah mulai mulai letoy kalau enggak nanti robek robek gak bisa digulu sampai lain seperti ini kayak lumpia cuma ini lumpia Vietnam aku lanjutkan ya ini sudah selesai digulu kita siap goreng di wajan yang panas jadi aku goreng sekarang jadi nanti mandi rambutku bersih terus ini juga kan tadi udah lumayan udah satu jam tinggal ditumis oke kita tumis kita nyalakan lagi kita goreng bolak-balik kita bolak-balik goreng goreng selamat menikmati ini lengket ya ngambilnya untuk ngambilnya itu lengket ini terbuat dari beras selamat menikmati 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 bawang putih selamat menikmati 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 Hai hari ini mah boleh enggak ada karena pergi dia kita juga mau pergi seger-seger kalau nggak mau bikin sausnya beli jadi aja enggak apa-apa ya enggak 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 Terima kasih. Terima kasih.